Hai teman-teman sekalian lanjut lagi di potkart podcastnya pemain Monster Hunter yang sering ngekar belakangan aku lagi tiap Jumat nayangin podcast dan episode-nya itu lagi di area-area konsep-konsep atau desain-desain yang enggak terpakai ya anius atau enggak terpakai itu sekarang atau kerijeknya sekarang dan nanti di bahasa depan mungkin dipakai sebagiannya atau keseluruhannya atau enggak sama sekali nah kali ini sorry kali ini tema kita adalah Goblin teman-teman sekalian jadi ini dari eh apa scans dari buku Monster Hunter Illustration volume pertama dan ternyata mereka pernah ngebikin desain konsep itu Goblin nah for the record di monster Hunter generasi awal kalian bisa cek di cerita v-line ya eh konsep v-line itu udah ada tapi enggak jadi enggak jadi partner partner kita dalam hunting nah dia cuma-cuma berkeliaran dan ada di tempat masak ya kalau nggak salah konsepnya gitu tuh aku lupa eh tapi di yang keluaran portable-portablenya Iya mereka jadi jadi badinya kita buat nemenin kita hunting mensupport dan lain-lain kemudian ini emang nggak kucing tapi konsepnya itu terlalu mirip kayak gajalaka atau shakalaka Nah bisa jadi ini adalah cikal bakal yang nantinya di generasi kedepan mereka nih yang bakal diambil basis desainnya tapi pada saat itu di di monster terlustration ini mereka ini sebagai Goblin teman-teman sekalian pertama kita review dulu dari yang sudut kiri lah ya sudut kiri sudut kiri kelihatan di layar tuh dia nih segoblin-goblinnya nih sebesik-besiknya Dungeons and Dragons sekali ini senjatanya tuh Maze dengan duri-duri atau paku-paku spike-spike gitu tapi dia armor di sini jadi kayak basic Goblin dan bertanduk satu disini hidung panjang kemudian taring kemudian berikutnya ini kayak semacam Goblin Warrior senjatanya udah jauh lebih keren armornya jelas kemudian ada ada gauntlet tombaknya ini rapi sekali pada pakai iketan pakai bautnya disini agak nggak dijelasin ya sebenarnya ini musuh atau bukan nih soalnya kalau di generasi awal kalau nggak salah shakalaka King shakalaka itu kan sebagai musuh ya tapi di monster Hunter 3 Ultimate dia jadi partnernya kita tuh cacah maka yamba namanya oh ya berikutnya ini ada namanya Ruins Goblin tuh ini sangat mirip dengan shakalaka atau gajalaka ya konsepnya Ruins Goblin menggunakan carnivore school as master apa menggunakan konsep ini menggunakan tombak dari monster carnivora sebagai topeng bentukannya kayak terbalik gitu nih ini ini matanya ini tarinya malah ke atas dipakainya jadi kayak kayak ke bawah gitu pakai helm terbalik ya the sword on his back is the same kind the forest Goblin use berarti Forest Goblin ada Forest Goblin dong harusnya ya oke 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 eh ini ruin Goblin ini pakai senjata pedang nih di punggungnya ya di 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 disakuin di belakang kayak orang pakai sword and shield ternyata nih eh kemudian ini shieldnya ancient mirror kelihatan ya tulisannya ya ancient mirror an ancient the Goblin found in the ruins there are mysteries letter carve around the border berarti ini mereka nggak ngebikin senjata ini sendiri melainkan mereka tumbuh menjadi kuat dan pakai apapun yang mereka temuin kali ya kemudian semakin banyak yang dia pakai semakin dia kuat ahli dalam pertarung berarti dia rankingnya tinggi diantara para Goblin berikutnya the first Goblin to wear underpants nih dia pakai semacam color nih modelnya kalau yang lain tuh kayak pakai tutupan doang kayak begini kalau ini malah celana nih lebih-lebih modern lagi dia lebih civilized dia berikutnya ada small crossbow dia udah pakai senjata swordnya ada shieldnya ada nah ini lagi nih ada crossbow nih menembakkan poison on dart nah simple weapon but so shine of intelligence Iya dia lebih cerdas kelihatannya facts about as much punch as a toy gun made of wood and elastic band terbuat dari karet elast apa karet gelang elastik dan kayu jangan-jangan ini yang nantinya itu diambil dari konsep apa sorry eh dijadikan konsepnya dengan gajalaka karena gajalaka kan senjatanya elemental ini eh apa status petek temen-temen l1 element sorry gajalaka itu dia akan senjata itu ada racun paralisis sleep dan warna topeng itu sesuai dengan dari efek yang mereka hasilkan ke musuhnya itu sama kayak buah-buah lagi-lagi cek di episode lainnya nih desert Goblin tuh kaktus head helmnya diambil Oh berarti konsepnya nih bener-bener konsepnya gajalaka dan syakalaka loh semuanya itu pakai topeng ya kalau yang di di bawah-bawah ini kalau yang atas tuh segoblin-goblinnya lah kalau ini tuh konsep Goblin kayak Ceper gitu dan pakai topeng ini juga pakai penutup kepala juga kemudian di punggungnya kantin krafted from seed berarti ini ini botol minum kemudian ada apa selangnya ini tuh dicolokin ke mulutnya ke helmnya jadi bisa sambil minum kemudian ini ada sisik-sisik badannya kita gedein dikit biar kelihatannya oke desert Goblin bersih itself up to its head in the sand konsepnya menarik sekali mengubur dirinya sendiri sampai sisa kepalanya doang jadi kelihatan kayak tanaman kaktus kemudian bisa menggali ke dalam tanah dengan manfaatin kaktus ini sebagai bornya pantasan kayak duri-duri gini similiar to the scales of panggolin panggolin aku enggak tahu apa ya jadi siapa nih ini kayak ditempelin diikat ke badan mereka nah ini menjadi pelindungnya pelindung tangan sama kaki tapi dia enggak berpakaian kayak yang lain kalau ini kan koloran kalau ini pakai armor berikutnya yang ini nih apa nih anal Goblin Oke ini konsepnya ini kalau di MMO biasanya skeleton tapi ini Goblin lagi-lagi pakai topeng kemudian dikelilingi oleh flashback Oke flashback anyway ada sampai sekarang tapi mereka enggak ada bahwa quiver tapi isinya nih ada tulang yang dibentuk buat kayak pickaxe dan satu lagi di buat belum atek gitu buat mecahin batu kayaknya ya nih tuh flashback cage jangan-jangan konsep eh apa namanya tuh eh kunang-kunang di MHW dari tunnel Goblin coy ini sarang flashback dibikin dibuat dimuatin disini buat jadi lenternya mereka di dalam kegelapan tuh can be crafted into fine cloth apa nih uses diskal to shovel to dig mereka menggali nih dari cakar monster gitu semuanya alami sekali dibentukannya keren channel Goblin have dull senses and are quite slow memang karena mereka berada di tempat gelap berarti mereka sensenya aja berarti ya dari layak completely on their well-trained flashback to notify dem of flashback ini tuh jadi ininya mutualnya dia Aisy menarik sekali ya berikutnya Ruins Goblin tadi ada Ruins Goblin juga nih yang atas ini ini ada lagi Ruins Goblin nih let's go ya kita lihatnya Hai katanya sih Goblin tapi ini lebih kayak Lizard-lizard doang nih yang di film ranggu nangkep serangga buat dimakan dan kayaknya ketimbang Goblin dia mending dijadiin monster aja kasih oke ini Ruins Goblin tadi berikutnya nggak ada penjelasan tapi dia yang hijau-hijau ini nih Ruins Goblin found material left in the ruins for crafting man-made dragons and use the material to fashion emas Oke mereka nemuin beberapa benda-benda dari yang bikinan manusia di reruntuhan-reruntuhan kemudian seperti biasa fashionnya adalah topeng mereka kenakan itu ternyata bagian dari dragons otomatis mereka mewarisi kekuatannya dong ini kayak kayak apa ya semacam monster burung gitu modelan kepalanya atau topengnya Oke nih uses rocks as weapon either by throwing them or hitting them with its stick nih senjatanya nih nih satu ada tongkat doang sama satu lagi nih batu nih when board they will be amused themselves by hitting rocks with their stick jadi kalau mereka lagi seperti biasa ya konsepnya itu mereka tuh perkumpulan ya atau tribe suku gitu mereka kalau lagi bosan katanya nih saling main lempar batu dan dipukul-pukul gitu kayak main baseball buat menghabiskan waktu berikutnya nih apalagi nih konsepnya Goblin lagi tapi ini kayak tupai ya modelannya ke telinganya runcing kemudian punya ekor kayak begini kaki digitigrate eyebrows are painted on nah ini apa top lagi-lagi pakai topeng dan digambar ada shield dipasangin di badannya discarded by a monster hunter tuh dari manusia nih rata-rata konsep Goblin itu gini ya Mereka punya budaya sama kayak shakalaka dan gajalaka yang penting itu topeng satu kedua itu weapon atau armor atau kebuka apapun aksesoris itu yang diambil dari barang yang ada berarti mereka enggak punya paling mereka kemampuan craftingnya adalah memanfaatkan apa yang sudah ada enggak bikin dari nol kayaknya kalau shakalaka itu kalau enggak salah mereka dijelaskan punya skill buat crafting terutama buat topeng mereka kan terbuat tuh dari berbagai macam bahan tuh ada dari kerdus ada dari kelapa sabut ya sabu kelapa lori temen-temen berikutnya weapon a walnut with stick poke through it nih ada apa nih ya kayak walnut kacang kemudian diiketin sama batang kayu make sound when shaken uh menarik sekali karena ini walnut semacam kacang walnut apa ya namanya kacang apa ya karena dia ini kopong jadi kalau digerak-gerakin ada bunyinya menarik senjatanya sound oke ekornya tuh ekornya akan kembang ini tegang ini kalau dia lagi marah tapi dia bakal dikibas-kibas kalau lagi happy untuk menunjukkan emosi ya nih yang tadi ini berikutnya enggak ada penjelasan apa-apa tapi topeng-topeng doang kayak begini aneh juga ya senjatanya tombak menangkap monster kecil kemudian ini ada si babi nih moswine kayaknya nih dijadikan makanan nama mereka deh menarik sekali teman-teman ini sebelum ada shakalaka nya maga jalakan berikutnya goblin nah ini kalau mukanya kebuka kayak gini serem banget nih goblin nih in order to protect itself from predator that tend to target the neck and head this goblin has evolved to adjust the location of its head Oke wait untuk mempertahankan diri mereka dari serangan para predator yang mengincar kepala mereka biasanya goblin ini berevolusi dengan mengubah lokasi kepalanya di adjust teman-teman sekalian menarik menarik sekali nih goblin has groundhorn ya dia menumbuhkan tanduk di bagian atas kepalanya di bagian apa bagian kepalanya atasnya itu sebagai decoy jadi kayak kayaknya ada tanduk gede gitu kemudian mereka tetap pakai topeng tapi enggak ini kepalanya nih kalau kelihatan itu tanduknya ada mana ya kita gedein dikit tuh tanduknya sebenarnya ada kecil di sini tapi dia menumbuhkan lagi tanduk lain sebagai decoy buat dihajar sama monster lain dan dia nggak kesakitan dia nggak mati nah ini ada lagi nih equipment disini daun extra sensitive ears wait wait extra sensitive ears look like lift Oh bukan equipment ternyata ini memang beneran kupingnya ini kalau dibuka helmnya nih tuh jadi sebenarnya tuh kepalanya bagian ini bukan di atas kalau di atas topeng doang kepalanya tuh nempel sama bahu dan ini kupingnya nah ini ditutupin sama bulu ini kelihatan kayak dadanya padahal nih kepalanya the part the body that looks like its chest is actually its head it has grown thick fur on its face as camouflage jadi kalau dia dicokot sama monster tuh ceplok sebenarnya tuh bagian tanduknya dan tanduk palsunya doang nah ini serem banget modelnya ya serem coy mereka kalau nggak dapet topping dan cuma secarik apa nih kulit atau kain begini doang nih bener-bener primata gitu modelnya ya ya begini dia yang dibawah kiri bawah nih ini kalau mereka nggak pakai topeng tapi kepala aslinya itu ya ini memang ini kepala asli berarti ya kalau pakai topeng hasilnya gimana kita lihat Oh ini kepala asli nih kepala asli nih tapi tapi gimana nih topengnya mana nggak tahu nih soalnya ini ada kuping disini kalau yang ini jelas nih nih aslinya begini disebelah kanan ini adalah yang dia kalau udah masangin topengnya tapi kepala nggak tersembunyi aneh juga nih dan nggak ada penjelasan apa-apa sih menarik sekali teman-teman sekalian lagi-lagi topeng adalah cornya ini lembar terakhirnya nah nih Oke hyena Goblin hari kita lihat ini konsepnya hyena kayak kayak hyena beneran gerakannya cepet swing senjata nih when standing on four legs fulcrum fulcrum itu apa ya aku taunya ini kalau di sepeda merek buat velg sepeda position of shoulder ini konsepnya gimana sini when standing on two legs Oh eh konsep bahunya ini tadi bisa berubah-berubah tergantung dari lagi-lagi berdiri di di atas empat kaki atau dua kaki karena ini nih alter the balance of its body and neck buat eh kelincahan dan kecepatan gerakan dia bisa min apa mengadjust posisi sendi bahu dan lehernya kalau lagi empat kaki kayak gini kayak kayak biasa aja bentukannya tapi kalau lagi mau larinya gini nih streamline gitu bentukannya nih sangat aerodinamis the part of the hand that make contact with ground have keratinus Oke kayak mengeras gitu ya can it run on all fours when escaping from battle it can run very fast karena ini emang-emang gerakan semua dan bersenjata lagi kayak gini tuh kayak orang Attack on Titan lagi kejar ngebut mau mukulin apa mau memotong ini nya Titan nih ada dua senjata di sini ke dual blade nih cakep ya dan mungkin konsep kayak gini karena mereka ngebikin mencontoh manusia kali ya Mimikri mereka nih Haina Goblin bentukannya nih segoblin-goblinnya gini nggak ada armornya nggak ada topengnya senjatanya tulang penghuni goa jangan-jangan kalau gini berikutnya Oh ini cakep sih aku doain sih kalau ini desainnya lucu sekali ini wear a unique slime mold on its face to allow it to survive in almost any climate jadi ini bukan topeng melainkan nih pelindung wajah yang dari slime yang kemudian dipeperin ke mukanya lama-lama mengeras jadi tahan panas tahan dingin walaupun dia tidak pakai baju senjatanya nih kayak di Zelda sekali nih enggak ada kayu begini mesi gini kemudian ada kuiver isinya berbagai macam senjata ada arrow ada tulang ada kayak stick-stick kecil kemudian batu this goblin travel around through various regions and collect item it finds underground it has also been known to attack monster Hunters nih katanya nih dia doyan nyerang monster Hunter so it always carrying around a large amount of loot dia adalah gudang senjata teman-teman bagus nih dari semua ini aku paling suka sih sama yang tadi ruin Goblin paling pertama tadi ini adalah konsep lainnya dia pakai senjata udah mulai modern ya maksudnya dia dia memikirkan pakaiannya gitu kalau yang kayak ini tadi itu belum ada pakaian yang itu ada pakaiannya nih daun-daun ini ada rambutnya kemudian kayak daun kepala sukunya begini tapi apakah ini kupingnya Oh ini kupingnya dikiri dan kanan nih kupingnya nih tapi di sini mukanya ini kayak pakai anjing muka bukan kata-kata ini ya tapi yang kayak hewan anjing itu mukanya memang nih muka-muka anjing ini gini nih senjata ini kayu lagi-lagi senjata di Zelda nih apa ranting kayu yang masih ada daunnya mirip sekali ya Padahal Zelda bread of the world keluarnya bertahun-tahun setelah ini ini mah illustration volume pertama nih gimana menurut kalian teman-teman sekalian konsep Goblin sampai hari-hari ini cuma eh masih ada satu lagi sorry sorry masih ada satu lagi nih jadi jangan closing dulu masih ada satu hari lagi uh eh satu hari lagi satu lembar lagi nah ini forest Goblin tunnel Goblin Ruins Goblin yang tadi ya ada tiga-tiga macam tapi mereka dengan konsep topeng yang berbeda ini lebih ke monster-runter 3 Ultimate sekali nih topengnya si caca pakai amba gitu di senjata yang mereka pakai ada kayak sword sword pedang patah gitu kemudian eh apa ya sikel gitu tombak apa ya kayak gitu lah modelannya ujungnya ada dodosnya gini ini di masa depan nih se-insect glyph coy tapi Goblin yang punya buset ini ya udahlah ya tapi ini nih se-insect glyph nih yang ada buletan ini di MHW ini udah kepikiran lu sama mereka loh dan senjata Goblin ternyata senjata favoritku tuh insect glyph tuh apalagi tunnel Goblin kan flashback tuh dia ada ada kinseknya berkeliaran buat bantu dia ini senjata sekop sama apa nih pickaxe yang terbuat dari tulang jadi mereka kayak civilized sekali kalau 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 senjata tulang kayaknya mereka bikin sendiri lah ketimbang senjata yang ditemuin dan mereka ambil kayak pedang nih kan bukan nggak mereka ngecraft sendiri kan Ruin Goblin ini tadi ada shieldnya ada uh ada kayak apa eh hammernya gini nah ini konsepnya nih lebih aneh lagi nih tuh ini kayak apa ya kayak tenggu ya modelnya poison dart comes out of this hole ada lubangnya dari hidung ternyata ini eh tipuan bentukan aslinya tuh kayak begini dan mereka ada kayak senjata gitu ditembakin lagi-lagi rata-rata senjatanya status ailment ya serangannya ya nih tuh topeng merah agak jalaka nih senjatanya pedang patah temuan dia sendiri weapon it generally uses weapon discarded by or stolen from monster hunters can be used apa nih can use the tip of a halber as an axe or a broken crossbow as a club nah jadi dia rata-rata tuh kalau senjata armor dan lain-lain itu nyari berarti mereka juga tipe agresif yang enggak enggak segan-segan kalau nemu orangnya serang-serang aja mungkin nyerang kampung juga kali ya buat di rate gitu buat dirampok nih poison dart nani lagi-lagi senjata ilmen lagi ini ada nih di ujungnya berarti ini mata aslinya ada di sini kelihatan ya kalau digambar ya tuh berarti mata aslinya ada di sini mulutnya di sini ada ada Adam apa ada mazelnya di sini buat nembakin darts rata-rata isinya racun nih ada apa ya kayak bag kecil yang terbuat dari kenari kemudian diikatkan ke badannya tapi katanya di sini pek berarti ini pas semacam inventory nya gitu jenis kakinya nih anggul fit has two nails has the other toes have degenerated Oh dia dia punya cuma punya dua kuku ini topengnya nih this mask is made by hollowing out the pit of a fruit and adding a hole berarti dari buah disobekin ceglek gitu kemudian di hias-hias di carving they get together to apply matte paint on each other mask jadi kayaknya di konsepnya ini topengnya ini ini kan kelihatan kayak seolah-olah dia punya mata di depan punya mata di belakang jadi mereka kan kayaknya makhluk yang ada di rantai makanan rada-rada bawah ya dan sering sulit hidupnya dengan konsep kayak gini tuh nggak sembarang sesama Goblin atau monster lain buat berani nyerang mereka nih apalagi mereka akan hidup berkelompok biasanya kan ada kepala sukunya gitu kalau konsep setelahnya begitu ya gila ya menarik juga ya menarik menarik next time mungkin kita cari yang monster kali ya temen-temen ya gimana menurut kalian eh ide Goblin ini kalau ternyata ada kembali di wild gitu iseng aja ditaruh sebagai apa mungkin fungsinya kayak gajalaka atau shakalaka bisa asis kita atau bahkan bisa nyerang kita gitu kan kayak buah-buah gitu ya thank you yang sudah nonton udah habis juga 22 menit ngebahas 5 lembar ini doang nih nanti kita cari lagi aku cari lagi temanya unused illustration atau unused design lainnya temen-temen ya terimakasih udah nonton sampai jumpa di podcast ya ini selamat menikmati selamat menikmati